Intro Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Angelina di Panorama Saat ini saya berada di Music Journey Di Music Journey ini saya akan menaiki perahu Dan melihat pemandangan yang ada di dalamnya dengan perahu ini Penasaran? Yuk ikuti saya! Pemirsa wahana Music Journey mengajak pengunjung Untuk menyusuri sungai dengan perahu selama kurang lebih 15 menit Pengunjung akan menyusuri lorong-lorong Untuk menikmati keindahan oraman yang ada di sepanjang lorong tersebut Saat tengah menaiki perahu Pengunjung juga akan disuguhi sensasi bergoyang-goyang Akibat arus buatan Wahana sungai ini dikendalikan oleh operator yang handal Sehingga pengunjung tidak perlu khawatir Ada 9 lohal matematik di Music Journey Yaitu terdiri dari rumah sihir, jungle avatar, flower garden, kota venusia, jepang, Thailand, dan pulau kalimantan Sementara lorong terakhir hanya berupa lighting tunnel Setiap tema-tema tersebut dihiasi oleh lampu-lampu yang indah dan efek suara yang disesuaikan Contohnya di rumah sihir, pengunjung dapat mendengar efek audio berupa suara-suara hantu Di tema Jepang, pengunjung akan disuguhkan dengan lampion merah menyala sepanjang lorong Diiringi dengan musik khas Jepang Sementara di tema Thailand, pengunjung disajikan dengan patung Buddha Saat berada di tema ini, pengunjung bagaikan sedang menyusuri sungai Chow Prahya di Thailand Pemirsa, ini adalah rumah Hulet Trailage Jadi buat kalian yang mau foto bersama, yuk datang balik keluarga kalian Pemirsa, ada juga wahana Hulet Village Wahana yang merupakan rumah keluarga Hula dan Flynn Tempat ini sangat cocok buat spot foto anak kecil bersama keluarga Pemirsa, wahana mini pendulum ini cukup membuat jantung berdebar-debar Saat menaikinya, kalian akan diputar-putar lalu diayun dengan kecepatan tertentu Sehingga bisa membuat kalian pusing Untuk kalian yang suka dengan tantangan ekstrim Wahana ini sangat cocok Pemirsa, jadi tadi Angel sudah coba wahana mini pendulum ini Gila, pertama itu kita masih aman Terus lama-kelamaan, jadi bikin jantungan Kalian harus coba dari wahana mini pendulum ini Pemirsa, wahana selanjutnya yakni Cursel Merupakan wahana klasik bagi anak-anak, remaja maupun orang dewasa Wahana ini seringkali dijumpai pada pasar malam Atau taman hiburan Wahana ini berupa kuda-kudaan yang bisa dinaiki dan bergerak secara berputar Pemirsa, saya telah mencoba wahana Carousel Wahana ini cocok buat anak kecil Namun, orang dewasa pun bisa Tetap di panorama Karena setelah ini masih banyak lagi wahana yang kita jelajahi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!